Selamat datang lagi di channel Herujo Saat ini kita akan mereview dan melihat weekly market of review dari BCA 11 September 2023 Harga minyak brand naik ke 90,65 USD per balai per 8 September 2023 Menyuntur level tinggi dalam 10 bulan terakhir Kenaikan harga minyak berpotensi memicu kenaikan inflasi AS Sehingga ekspektasi cukup menghubungan The Fate Higer for Longer Meningkat alhasil USD ini menguat kekisaran 105,00 Bagaimana dampaknya terhadap inflasi dan pergerakan IDR Gai high clicknya yang pertama Extended APEC plus supply harga minyak Brand naik ke 90,65 USD per balai per 8 September Dan menyuntur level tinggi dalam 10 bulan terakhir Tetapi justru kontribusor terbesar kenaikan harga tersebut Dan al-Arab Saudi mengurangi produksi sebesar 1 juta barel per hari Sehingga Rusia memperlanjam periode pengurangan ekspor minyak sukar Relaj sebesar 3.500 ribu barel per hari hingga akhir tahun 2003 Yang kedua, still going demand Menurut The International Energy Agency Permintaan minyak global mencapai record Rp. 300 yaitu Rp. 103 juta per balai Supply-nya berukuran Justru permintaannya menaik Yang ketiga, impact-nya on US Di tengah kondisi kenaikan harga minyak Sedangkan minyak seri AIS atau yang biasa disebut Strategi Petroleum Receiver Justru berada di kisaran rendah dalam keputus terakhir Jadi jadangan minyak Amerika terendah dalam 40 tahun terakhir Terpukul kah US dengan kenaikan harga minyak ini Bagaimana dengan inflasi Indonesia dan pergerakan lidia ke depan Inflasi Indonesia kenaikan harga minyak dunia berisiko meningkatkan inflasi Indonesia Yang merupakan importer minyak di sisi lain Pemerintah Indonesia Sempat mengurangi anggaran subsidi harga minyak Bahan bakar 2008 sebesar Rp. 16,60 Rp. 1171 trion menjadi Rp. 143 trion Alasannya harga minyaknya masih berada dalam kisaran Rp. 70 Barat pada saat menyusun APBN 2024 Yang kedua With NIDR emit straightening USD Penguatan USD Indeks membuat seluruh mata uang negara Akhirnya menemah Tentu saja Dampaknya apa yang pertama USD dan IDR Dalam sepekan USD Indeks menguat 0,82 Ditutup di 105,9 per September 2023 Kenaikan harga minyak menimpa spekulasi CIS dapat kembali naik Sehingga profit harus mempertahankan suku bunga Higher for longer Dan menyebabkan USD menguat Yang kedua Indone Indonesian Government USD Bond Dalam sepekan yield Indone 10GR naik 11 PPS Dan ditutup di level 5,53% per 8 September 2023 Kenaikan yield Indonesia dipuji Oleh kenaikan yield US Tracer Yang ketiga VR Indonesia Government IDR Bond Dalam sepekan yield VR 10GR naik 16 PPS Ke 6,55 per 8 September Yield naik di tengah kenaikan yield USD yang mengibatkan aset reprise Di seluruh aset Kelas aset dan kenaikan GDS Indonesia Namun, dukungan dari USD romantik Yang masih cukup tinggi Di tengah keterbalikasi Yang dikurangi diharapkan Masih dapat menumpang di IR Pasal sama S Yaitu ada DGI AI S&P 500 Dan Nasdaq Dalam sepekan pasal AS Menemah dengan DGI AI Melemah 0,75 S&P Melemah 1,29 Nasdaq Dan 1,93 Risk of sentiment Di risiko kebunan Feed Hager for longer Inisial job Test client Release Lebih rendah dari ekspektasi Dan sentimen Enggatif karena larangan pemerintah Tiongkok Atas penggunaan produk Apple di perusahaan pemerintah Membuat pasar Sama AS Terkoreksi Bagaimana dengan pasar saham Indonesia Dalam sepekan ISG Ditutup melemah 0,76 Ke level 6.925 Koreksi yang Terjadi Terjadi merupakan Koreksi teknikal Karena minim Katalis positif Yang dapat membuat ISG bertahan Di level 7.000 Outflow Investor asing Sebesar 1,61 Dio ASG Ini yang menyebabkan ISG merah Dalam sepekan terakhir Demikian Review Weekly Market Overview Dari BCA Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih